Banjir bandang di OSO, ada 61 kakak terdampak. Poskupang.com, hujan deras sejak pukul 1 Wita dini hari Sabtu 4 Februari 2023 menyebabkan, sebanyak 61 kakak di Kelurahan OSO terdampak banjir. Banjir meluap dan merendam rumah mereka. Saat dikonfirmasi, Kalak BPBD Kabupaten Kupang Semitinenti mengungkapkan Posko Darurat Bencana Kabupaten Kupang mendapat info banjir pada pukul-pukul 4.30 Wita. Banjir ini terjadi sejak pukul 1 dini hari akibat hujan yang tidak berhenti sampai saat ini. Kami dapat info kalau di OSO ada banjir dan langsung bergerak ke sana. Teman-teman di Posko juga sejak malam sudah siaga, kata Semitinenti. Saat ini mereka terus melakukan pemantauan soal kondisi terkini dan sudah melakukan tindakan tanggap darurat. Sejak pukul 5 mereka sudah berada di lokasi dengan kekuatan penuh yakni di Kelurahan OSO. Kelurahan Merdeka di wilayah Olio, Kelurahan Naibonat, dan Desa Pugdale. Khusus di OSO, BPBD melakukan tindakan evakuasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan, Kelurahan, Babimsa, dan Polsek Kupang Timur. Untuk tanggap darurat juga mereka bersama camat dan lurah membuka dapur umum di Gereja Immanuel OSO. Kami segera distribusi logistik di dapur umum. Dan berharap hujan tidak turun seperti tadi lagi tapi kita tetap antisipasi, katanya. Anggota DPRD Kabupaten Kupang Mesak Embura yang juga ikut berjibaku di lokasi banjir bersama warga. Melakukan evakuasi mengatakan akibat hujan deras yang terjadi sejak kemarin hingga malam hari membuat kali OSO meluap. Luapan air sungai tersebut merendam 61 rumah warga di 2 RT. Selain itu sejumlah tempat usaha seperti kios dan toko ikut terendam. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 01.00 Wita malam hingga jam 11.00 siang warga belum mendapatkan bantuan tanggap darurat dari pemerintah daerah. Saat ini, melalui pemerintah kelurahan sudah menyiapkan dapur umum di Gereja Bethelget Semani OSO, Ungkap Embura. Dijelaskan mesak Embura saat ini dirinya bersama Kapolsek Kupang Timur, Babinsah, Camat Kupang Timur, Lura OSO, LPM, dan tokoh masyarakat Hendrik Mira sementara mendata warga yang mengalami musibah. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Kupang, segera membangun tanggul sepajang 300 meter. Dibantaran kali OSO dan juga membuat saluran permanen sehingga luapan air bisa dialirkan melalui salurah kekali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!